Teman-teman semuanya, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari dan mendiskusikan nantinya mengenai R-Commander untuk pengolahan data. R-Commander itu adalah package atau library di dalam R yang akan memudahkan kita untuk melakukan analisis dan pengolahan data tanpa perlu kita melakukan coding. Tanpa perlu kita melakukan menghafal sintaks program. R-Commander ini diusulkan oleh Fox di tahun 2005 dan merupakan bagian dari R yang memberikan kepada kita tampilan antarmuka atau graphical user interface sehingga kita hanya perlu point and click. Klik saja pada menu-menu yang ada untuk melakukan metode analisis statistik. Keuntungan lainnya adalah dengan R-Commander ini nanti kita juga diberikan kemudahan pada saat kita mempelajari sintaks program. Artinya apa? Artinya adalah pada saat kita melakukan analisis maupun pengolahan statistik dengan menggunakan R-Commander, sintaks program tetap akan di-generate dan ditampilkan secara otomatis sehingga kita bisa mempelajari. Nah, teman-teman semuanya kita bisa memanggil R-Commander ini. Tentu saja pertama kita harus melakukan instalasi dulu. Instalasi dulu dari R-Studio teman-teman atau R-GUI yang kalian miliki. Kita bisa melakukan instalasi dulu. Install.package seperti biasa. Kemudian kita tunggu dulu sampai package ini terinstal dengan baik untuk R-Commander-nya. Karena sudah terinstal dengan baik, kita bisa memanggil R-Commander ini dengan library. Kemudian seperti ini atau teman-teman bisa juga menggunakan R-GUI seperti ini. Bisa menggunakan R-Studio walaupun R-GUI di R-Consol ini teman-teman bisa memanggil R-Commander. Sama saja. Oke, sebenarnya kita akan coba panggil. Nah, ini adalah tampilan pertama dari R-Commander. Di sini kita akan dihadapkan pada lembar kerja yang berupa R-Script dan R-Markdown. Di R-Script ini nanti kita akan memperoleh sintaks program yang di-generate secara otomatis dari apa saja yang sudah kita lakukan di R-Commander ini. Kita memiliki beberapa menu. Di sini ada menu file. Di menu file ini kita bisa membuka file script yang sudah kita miliki atau menyimpan file script yang kita kerjakan di sini. kemudian membuka file R-Markdown ataupun menyimpannya. Kemudian menyimpan output, kemudian menyimpan R-Workspace, dan seterusnya. Di edit kita bisa melakukan seperti biasa. Ada cut, kemudian copy, paste, delete, dan seterusnya. Kemudian di menu data, kita bisa membuat dataset yang baru atau bisa juga memanggil dataset yang sudah ada atau bisa juga kita melakukan import data dari format data yang lain. Bisa dari text file, bahkan bisa juga dari website, tidak berupa URL. Alamat website-nya kita masukkan di sini. Nanti bisa. Kemudian bisa mengambil dari SPSS, dari SAS, dari Minitab, dari Stata, dan bahkan dari Excel. Nah, kemudian di menu statistik kita diberikan berbanyak pilihan untuk melakukan analisis serta uji-uji statistik. Non-parametrik, analisis dimensional, kemudian uji rata-rata, uji proporsi, uji ragam, dan seterusnya. Kemudian di menu graf, di menu graf ini, kita bisa membuat berbagai jenis chart atau graf. GTIA grafik di sini. Kemudian di model, kita bisa membandingkan dan memilih model yang terbaik yang kita miliki, serta melakukan uji hipotesis di sini. Kemudian di distribution, menu distribution ini lengkap sekali. Kita bisa menggunakan banyak jenis distribusi, mulai dari yang continuous distribution, ini lengkap, dari normal distribution, student take, kemudian k square, f eksponensial, sampai ke gamble distribution. Kemudian di discrete distribution juga lengkap sekali, binomial, kemudian poasong, geometrik, hypergeometrik, sama negatif binomial. Lengkap sekali. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada menu dataset. Dataset di sini menunjukkan dataset apa yang sedang aktif. Karena kita belum memanggil dataset tertentu, maka di sini belum aktif. Kemudian di sini kita melakukan edit dataset bisa, kemudian kita untuk menampilkan dataset, view dataset. Lalu di sini adalah model apa yang sedang kita gunakan. Sekarang ini kita belum menggunakan model apapun, sehingga masih belum ada model yang aktif. Di sini adalah lembar untuk output dari analisis statistik yang kita lakukan di sini. Kemudian ini ada message box, kalau ada error atau warning selama kita melakukan pengerjaan. Nah, teman-teman semuanya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa memilih dataset dengan memanggil atau mengimport data, baik dari Excel dan seterusnya. Tapi kita juga bisa juga menggunakan dataset contoh yang ada di Arkomender. Nah, di sini saya coba akan menggunakan dataset contoh dari Arkomender. Oke, di sini nanti kita bisa lihat datasetnya isinya apa saja. Nah, kita peroleh ada tiga kolom di sini. Ada X1, X2, dan Y. X1 dan X2 ini misalnya kita pahami sebagai variable bebas. Dua variable bebas, kemudian Y-nya adalah variable response. Kemudian di sini, jangan khawatir kalau kita merasa ada yang kurang dari dataset ini, kita bisa melakukan edit. Bisa menambahkan baris, menambahkan kolom, dan mengedit isian. Kemudian, teman-teman semuanya, misalnya kita akan coba membuat sebuah grafik di sini. Misalnya kita akan membuat histogram dari misalnya variable X1. Nah, ini sudah tertampilkan di sini. Oke, kemudian kalau kita kembali lagi, apa yang kita kerjakan tadi muncul di-generate secara otomatis. Secara otomatis bagaimana cara kita membuat plot tadi, grafik tadi. Misalnya kita akan membuat scatter plot. Misalnya, misalnya sumbu X-nya adalah X1, kemudian sumbu Y-nya adalah X2. Nah, kita akan coba lihat. Oke, nah kita sudah mendapatkan scatter plot-nya di sini. X1 di sumbu X, kemudian X2 di sumbu Y. Dan di sini, teman-teman langsung bisa mempelajari sintaks program untuk membuat scatter plot. Kemudian pada saat kita melakukan analisis, kita bisa melakukan analisis korelasi, kemudian uji normalitas, dan seterusnya. Misalnya kita ingin melakukan uji rata-rata, misalnya. Uji rata-rata misalnya dengan menggunakan single sample t-test, kemudian nanti kita coba menggunakan part t-test. Misalnya kita menggunakan single sample t-test, X1, misalnya. Seperti ini, teman-teman semuanya. Kita bisa, tadi kita menggunakan mu-nya adalah 0,0, level confidence-nya adalah 95%, dan hipotesis-nya adalah dua arah. Uji T untuk dua arah. Kita peroleh di sini, karena tadi punya 20 baris, maka derajat bebasnya ada 19, di sini kita ketahui bahwa hasilnya, p-value-nya kurang dari alpha, kurang dari 0,005. Ini sehingga signifikan. Kemudian, misalnya, kita bisa menggunakan berbagai analisis yang lain. Misalnya menggunakan uji varian, kemudian uji proporsi, dan seterusnya. Dengan menggunakan data yang lain atau dengan mengedit data yang ada di sini. Nah, di sini, teman-teman semuanya, banyak sekali yang bisa dieksplore, dan harapan saya, teman-teman, bisa memanfaatkan semua menu yang ada di R-Commander ini. Mungkin demikian apa yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Silakan dieksplorasi lebih lanjut, dan ini akan sangat memudahkan untuk teman-teman yang sekaligus mempelajari apa sintaks dari program R untuk teknik-teknik analisis tertentu yang lebih kompleks. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.